Ya kembali lagi di Apakabar Indonesia Pagi Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada Serentak 2024 yang dikelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Melalui rapat ini Pemirsa, KPU meminta doa restu agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mendatang berjalan dengan maksimal. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo juga lantas memberikan apresiasi atas kerja keras KPU dari pusat hingga daerah selama ini yang telah berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan juga Pemilu Legislatif 2024 dengan aman dan tertib. Tapi dalam beberapa hari lagi sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak di 508 kabupaten kota di 37 provinsi. Ini tugas berat yang kita amban bersama-sama. Dengan tugas KPU yang sangat berat tersebut, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014 sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsultasi. Jadi kalau belum, saya tanda tangani. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu, saya tahu, yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowi-nya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, 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 kemudian ketemu. Dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen.